Amerika Serikat menerjunkan pasukan dan perlengkapan militernya ke Djibouti, negara di Afrika Timur yang letaknya tak jauh dari Sudan. Meski begitu, kedatangan pasukan Amerika Serikat ini tidak terkait langsung dengan pertempuran yang ada di sana. Kedatangan mereka ke negara tetangga Sudan itu, segedar bersiaga untuk upaya evakuasi staff dan keluarga dari kedutaan besar Amerika Serikat di Kartum, Sudan. Meski begitu, hingga kini Pentagon enggan memberikan detail soal kapan proses evakuasi itu akan dilakukan. Pasalnya, kondisi keamanan di Kartum dan wilayah Sudan lainnya sejauh ini belum memungkinkan untuk upaya evakuasi tersebut. Sudan sendiri saat ini tengah dilanda Perang Saudara. Tentara Organik Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces atau RSF masih terus terlibat konflik bersenjata sejak Sabtu 15 April 2023. Penderokan ini pecah ketika dua faksi utama rezim militer Sudan saling berebut kekuasaan di negara itu. Akibat perang antara dua kubu tersebut tak hanya fasilitas umum yang rusak. Badan Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan sudah ada 330 orang tewas dan 3.300 orang terluka dalam insiden ini per Kamis 20 April 2023. Terima kasih telah menonton!